Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali Dengan saya Alvaiz di channel Yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian Kali ini Kita belajar tentang logika Felesis Artinya kesalahan Berpikir Di dalam hidup ini kita sering melakukan Kesalahan Berpikir Nah ini sipun, disitu aja Kesalahan Berpikir, ya gitu disini Nah Kesalahan berpikir ini Biasanya Itu akan mengibatkan Konklusi atau kesimpulan yang Keliru Gampang sederhana gitu, atau Kita tidak bisa mengambil suatu Manfaat daripada Debat Ataupun argumen Yang kita kemukakan Paham gak? Paham gak, Bil? Paham ya? Nah ini seperti itu ya Ini Adino Adino belakang sini Nah Yang pertama Biasanya dilakukan oleh orang Dalam kesalahan berpikir itu Yang kita kenal Yakni adalah Ad Kita bacain Ad hominem Yang merupakan argumen Ad hominem Artinya apa? Kalau dalam min ini adalah Strategi retrikal Ketika menyerang karya Kesalahan tulis Kesalahan istilah Kesalahan pemilihan kata Karakter Motif Atau beberapa Atribut orang Yang membuat argumen Ketimbang menyerang Substansi dari argumen itu sendiri Nah Jadi Jelas ya Misalnya Ya Ketika kita berdebat Dengan orang Ya Misalnya dia bilang Begini Kita itu Harus sukses Misalnya Ada seseorang yang mengatakan Kita harus sukses Ya Tetapi Kamu malah menyerang Pribadinya Kamu bilang begini Ah kamu aja gak sukses Mengapain ngomong-ngomong Sukses Ngerti gak? Itu artinya dia melakukan Ad Ad Hominem Ya dia melakukan Kesalahan berpikir Dengan menyerang Atribut Atau pribadi orang Dia tidak Menjelaskan Atau Menguraikan Menguraikan Argumen bahwa Orang itu bisa sukses Ya Oke Jadi misalnya lagi Ada seseorang Kamu Kamu tidak pintar Nah itu Dia mengatakan bahwa Ini begini Begini Tapi Kamu Misalnya dia ngomong Satu tambah satu Sama dengan Dua Langsung kamu menyerang Kepada dia Bahwa kamu tidak Tentanya Nah gitu Terus ngapain Kamu ngomong-ngomong Satu tambah satu Sama dengan dua Itu ciri-ciri orang yang menyerang Menyerang pribadi Ad Hominem Ya Misalnya kalau kita Misalnya berdebat dengan orang Kamu Muka kamu aja Kayak begitu Berarti dia menyerang Pribadi Dia melakukan Ad Dia tidak menyerang Misalnya substansi Apa yang kita Sampaikan Misalnya begini Dalam Kilafiyah Atau Kilaf Atau perbedaan Pendapat itu Ulama bisa saja Berbeda pendapat Nah misalnya Boleh gak Boleh gak Azan Sholat Jumat Itu dua kali Nah Boleh gak kita Berziarah Boleh gak kita Konut Boleh gak kita Berkorban Apa Kalau berkorban itu Masti Gak ada Kilafnya Ya Jadi perbedaan-perbedaan itu Yang diserang adalah Pribadi Atau atribut Yang melekat pada diri Ini yang banyak terjadi Seharusnya Kita memperhatikan Argumen Argumen dia Apakah dia benar Premis-premis Yang dibangun Kerangka-kerangka Berpikir Yang dibangun Untuk itu Kalian disini Ya Kalau ada berdebat Ada Ya pipa ya Kalau ada Apa namanya Berbicara dengan orang Kamu harus Memahami Argumen-argumen Alasan-alasan Yang dikemukakan Kepada diri kamu Seperti ketika Papi marah Kamu Papi selalu Nanya apa Argumen Contohnya Apa Kenapa Papi marah Kalian Bener gak Bener apa gak Nih Papi selalu Nanya itu gak Kalau papi marah Ya Jadi Papi menyerang dulu Argumen kamu Apa yang membuat Papi marah Kepada kamu Bukan lantas Ini Papi menyerang kamu Tanpa alasan Tidak Papi orangnya Autoriter gak Kamu liat Autoriter itu Maunya saya nak dia sendiri Selalu merasa benar Hah Hah Jujur Tidak apa benar Hah Tidak Papi selalu berdebat gak Sama kamu Berdebat gak Sama kamu Nah Gak apa-apa Selama perdebatan kamu itu Kamu memilih Memiliki alasan-alasan yang kuat Kamu boleh Mempertahankan alasan-alasanmu Ya Contohnya Saya bilang Kamu di rumah ini Harus ngikutin Aturan papi Boleh gak Boleh Karena Aturan kita itu Dibangun atas Kesepakatan-kesepakatan Hah Kalau gak sepakat Boleh kamu ajukan Argumennya Contohnya apa Papi suruh olahraga kamu Kamu gak bersepakat Gak boleh Kamu harus olahraga Ya Kamu harus Main pull up Karena itu Demi kesehatan Oke sih pak Ada pertanyaan Cukup Dibin ada pertanyaan Jujur gak ada Hakim Oke Akhir kata Tunjukkan tangannya begini Akhir kata Wabillahi Taufik Wulidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lagi belajar At Ho Minem Ya Artinya adalah Menyerang Keberibadian Ya Atribut Atau yang melekat kepada orang Dengan mengabaikan Argumen-argumen Atau alasan-alasan Yang Diajukan Oke Terima kasih Terima kasih